Halo teman-teman balik lagi bersama Ivan Vaniksan di channel efek putus obat kali ini mau sharing hasil karya yang mau gua jual eceran yaitu foundation untuk repaint ini ada black dahlia lebih ke black gloss dan semi-chrome dengan gross 30 ml per botolnya untuk leh dah lihat sendiri nih harus di mix dengan thinner dengan rasio 1 banding 2 1 banding 3 tergantung selera tangan deh atau selera gua elu sendiri dan pastikan thinner-nya juga lekor bisa kalau kali ini gua pakai thinner Cobra karena kesukaan gua memang Cobra tapi bisa macam-macam thinner sih karena pengen ngirit aja karena dan cat ini kan dibuat juga akan dijual dengan harga murah di buat teman-teman buat belajar aja setelah di timing pastikan diaduk merata sampai halus dan kayak kayak susu lah kalau gua biasanya pakai gelas kayak gini itu buat melihat takrannya jadi kalau dari turun yang kebawah tuh dia akan kelihatan mending gitu kelihatan transparan jadi kayak semacam tolak ukur aja buat gua sendiri jangan sampai terlalu encer rebut atau terlalu kental karena nanti hasil spraynya bakalan enggak bagus kalau memang di sesi mixing yaitu tidak maksimal ya jadi kalau udah ready kita siapin airbrush nya di pen masukin ke cup dikocok-kocok lagi biasalah di kutuk-kutuk kutuk seperti itu kurang lebih nah kalau gua juga pastiin di media lain jadi bisa pakai apaan aja yang pasti plastik ya buat review dulu nih hasil mixingan kita berhasil apa enggak nah kali ini kita lihat nih agak bintik-bintik dia kasar enggak encer jadi keluarnya agak radad dan yang pasti nih kurang thinner jadi kita ternarin lagi memang ini tebal banget apa kental banget black dahlianya jadi perlu sabar buat ngetining ya atau buat mixing dengan tiner nya dicoba aja dari satu banding satu satu banding dua satu banding tiga mungkin sampai satu banding empat itu tergantung selera dan tergantung thinner apa yang lu pakai nantinya pastiin aja nyemprotnya udah lancar nggak ada halangan sudah smooth deh pokoknya dilihat juga udah enak dan kira-kira udah agak tebal warnanya juga agak mengkilat dia memang wet banget kalau pertama kali di spray tuh basah banget kelihatannya ya penting dicoba dulu di sayang-sayang kit lu ataupun plastik model yang akan lucet tapi lu langsung main semprot aja nggak coba di tempat lain nanti kalau sudah gila saya nah ini gua tes di sendok yang udah gua kasih primer jadi udah disurface primer ini adalah black gloss yang kita semprot di primer surface ya yaitu partnya udah di primer jadi yang tadi sih cuma gua tes doang kali ini kita lihat agak agak hati-hati agak tekun sedikit hasilnya kita pastiin merata dan udah kelihatan wetnya udah cantik lah udah agak gloss ada kayak kapas tempel enggak ada debu-debu ataupun semacam kayak keli jeruk jadi pastiin aja udah merata di part ataupun plastik model yang akan lucet itu udah di primer terserah primernya mau disarankan silencer jangan jangan-jangan akrilik jangan enamel bisa-bisa di enamel bisa diakili bisa lebih dari pengalaman yang ada yang gua alami itu dia gampang-gampang ngotok jadi mendingan nah leker aja primernya tinggal spray aja secara merata blacknya kelihatan wetnya cantik halus dan agak ngeglossy karena mau pertanyaan seperti pas juga akan mengkilap banget ya pokoknya nanti tinggal ditunggu keringnya aja hasilnya kurang lebih seperti ini ini pertama spray ya dengan part yang disurface dengan primer kalau ini kebetulan ini memang pakai primer ekstraknya primer grey diton jadi dari spray Ken gua ekstrak ini adalah best black gloss black dahlia verversi versi FNX kita tes jadi gue punya media-media buat ngetes spray itu ya kayak gini bekas-bekas plastik aja kita pasti bersihin dulu terus gua primer gua siapin buat sekedar tes hasil habis mixing dan sebelum spraying ke main part atau ke part pertamanya buat evaluasi ataupun buat trial keren error lah dan cek dan error kurang lebih bahasnya mungkin seperti itu ya tuh capekkan ya pasti ngincar wet glossnya dan gausah buru-buru pastiin juga lu pakai masker karena baunya mungkin agak menyemat kalau lu nggak tahan dan ventilasi udara di ruangan juga harus bagus ya ini gua kebetulan di atas sebuah di jendela jadi air udaranya tuh maksudnya airnya tuh outdoor semua dibuang ke luar nah jangan lupa setelah udah display itu pastikan part kering jadi biarin aja keringnya ini agak lama di minimal 4 jam lah jadi pokoknya sabar aja karena memang kalau mau main black gloss itu memang harus sabar kalau iseng bisa ditambahin dengan aksi meng-makai hair dryer seperti ini tapi jangan sampai kepanasan juga partnya jadikan akan mengaruh ke hasil catnya Oke sekarang kita masuk ke semi chrome version FNX ini nggak perlu timing karena udah encer banget dan ready to use ready to use jadi enggak perlu timing lagi tinggal siapin di wadah ataupun langsung masuk ke cup paint brush juga enggak papa dia cermatkan nah seperti ini kurang lebih dia cermat tinggal masukin aja pokoknya bersihin dulu air brush lu jangan sampai ada cet-cet yang nemel di situ udah bersih tinggal main tinggal kita siap-siap spray dan kali ini langsung di aplikasikan yang tadi ya yang di blackblows jangan lupa tes spray dulu di media yang lain nah ini semi chrome nya ini sangat efektif ini jadi di Black Dahlia jadi tadi part hitamnya itu yang blackblowsnya udah kering kita pasti udah kering udah bagus semakin kering semakin blos tuh dia cakep banget semakin baik deh nah tinggal langsung langsung serot-serot-serot-serot-serot pakai semi chrome ini tipis-tipis aja nggak usah tebal-tebal yang terlalu tebal jadi silver jadi serot-serot-serot-serot nah makin tipis makin blackblowsnya juga kuat dan glossy itu dia hampir akan menjadi chrome kalau lu beruntung lu akan mendapat chrome malah bukan semi chrome tapi ini sengaja gua khususkan buat semi chrome aja karena kalau chrome di tangan lu dah sama alihnya kalau gini pokoknya hasil minimal lu akan menemukan semi chrome lu pokoknya spray tipis-tipis aja leirannya mau jadi silver Bisa tinggal tebelin aja semprotannya spray 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 di jadi silver mau bikin gunmetal bisa kan metal juga bisa nah nih warna-warna seperti ini tuh cocok banget kan buat dilanjutin dengan warna clear color wah pokoknya kalau udah tipis rata terus disambut dengan warna-warna clear color mau Mister Fobi kami ya eh tujuh biasa gue pakai seperti itu si e7 tapi ya Mister Fobi itu hasilnya oke banget nah ini black dahlia yang gua mau sebar luas kan secara perlahan memang sengaja gua jual murah buat banget teman-teman pemula yang mau belajar ga usah pakai cet-cet yang mahal dulu tapi kalau memang nantinya tertantang untuk naik level ataupun budgetnya lebih banyak ya silahkan ya monggo beli merek yang mahal silahkan kalau ini cuma 65.000 dua botol semikrom dan black dahlia makanya gue namain foundation karena untuk warna dasar tapi sebelum di foundation juga jangan lupa primering itu lu primer sendiri ya macam-macam primer bisa coba udah bisa pakai semikrom ini pokoknya efektif pada surface warna warna hitam apalagi black gloss apalagi black dahlia cakep banget deh pokoknya jadi gunmetal jadi Chrome bisa tapi semikrom lebih gua utama yang disini karena ketemunya minimal lu akan ketemu semikrom disini dan bisa buat dimanfaatkan ketua itu main clear color yang tampilan-kampilannya semikrom ya entah itu lebih ke machinery ataupun lebih ke glossy ataupun lebih ke wow deh pokoknya jadi black dahlia nya ya botolnya masih pekingan seadanya ini sih botol beli di care for ini botol harganya berapa ya lumayan membutuhkan kecilnya mahal juga nih semikrom ini kurang biasa seperti ini Hai fair fmx black gloss seperti itu tadi dan yah yang kurang lebih seperti inilah black dahlia dan semikrom jadi sengaja nanti kalau memang teman-teman banyak yang minat gua bisa siapin yang pasti preorder dulu aja ya ntar gua siapin barangnya tinggal kirim-kirim exclude ongkir oke di laboratorium efek tuh sobat bersama gua kaniksan thank you banget nih udah pada nonton jangan lupa like subscribe ya channelnya YouTube juga subscribe ya